Gue abis mandi ya kan, terus gue semprotin, terus kayak berasa banget gue tuh kayak dipeluk dari belakang sama opa Hai, disini Nata is come back Welcome to new video Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya mohon maaf kalau uploadnya memang agak lama karena memang sesuai request kalian aku nggak bisa memenuhi karena memang untuk challenge-challenge karena PSBB ya jadi harap aku banget karena memang nggak bisa keluar jadi aku beberapa dokumentasi yang bisa di rumah aja untuk sementara untuk challenge yang request ya udah tenang dulu tetep aja subscribe dan juga komen juga share kontennya ya kasih dan bantu juga untuk subscribe YouTube channel ini dan juga follow Instagram aku di Desi Inata semakin kamu banyak share dan juga kamu nge-subscribe ya semakin aku semangat untuk bikin konten aku nggak ngerti lagi ya drama Korea itu bikin gue nge-haul semua kerjaan apalagi konten makanya mungkin banyak yang request sombong amat konten-konten tuh kebanyak nge-haul dan gue jarang posting tapi semoga kali ini bisa menyenangkan akhir kalian ya dan juga aduh gue lagi berhalu ya berasa ingin dipeluk sama opa-opa idol yang dikdrama ya tapi emang gue ngerasa kaya tapi emang gue ngerasa kaya uuuh 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 apalagi ya Hang Seo Joon Hang Seo Joon pasti tau deh yang nonton drakor ini ya gak sih dan gue gak mau halu banget lah pokoknya intinya gue mau review parfum parfum body mist dari opa Hang Seo Joon ini adalah kluver sirvon parfum nah kalo kalian tau ya nonton true beauty drama yang lagi happening banget yang trending banget setiap minggu di twitter dan gue salah satu orang yang nungguin banget nah ini gue beli produknya dan gue mau review produknya si kluver sirvon ambasadornya itu opa idol gue yaitu Hwang In Yeop nah yang paling berperan di true beauty yaitu berannya sebagai Hang Seo Joon pasti kalian juga suka lah sama kayak gue parfum ini adalah parfum atau body mist dari korea ya jadi mereka tuh udah banyak promosi ini beberapa kdrama korean drama yaitu yang awal-awal di it's ok not be ok itu kalo gak salah dan yang paling baru-baru ini yaitu di true beauty kluver sirvon parfum ini ada 9 varian yaitu ada marilyn matilda taylor venus terus ada juga sopia scarlet marina blair dan juga chloe nah kebetulan aku punya 2 yang aku beli di all shop yaitu venus yang warna kuning yang ini dan juga ada yang matilda jadi dari kluver sirvon parfum ini selain namanya ya yang menurut aku tuh menarik ya matilda venus sirvon nama-nama orang luar gitu nama-nama orang-orang Eropa gitu kan dan dia punya barcode yang menandakan tahun gitu kayak misalkan nih venus ini tahunnya barcode nya kayak 1864 venus terus kayak matilda 1994 matilda tuh kan kayak berasa kode barcode itu 4 digit itu kayak ukuran tahun gitu kan dan juga kayak misalkan marilyn 1926 terus kayak blair 1990 kayak berkarakter nama yang mengibaratkan ketahun gitu jadi memang nama-namanya juga nama-nama orang Eropa yang lumayan menarik menurut aku sih dari namanya sendiri 2 varian ini aku punya kita bakal ngebahas satu persatu ya yang pertama itu ada venus nah venus ini ini punya sense nya itu lovely lively dan juga pure nah dari sense itu punya signature ya jadi punya 3 base yaitu pertama ada top nya itu lebih ke apple dan juga english pierce terus di middle nya itu kalau venus itu lebih ke peony dan rose dan untuk base nya emas matilda ini lebih sense nya itu apa ya mencerminkan kayak romantic terus classy dan juga elegan ini kayak gue banget lah ya gue banget pokoknya kalau ini untuk signature sense nya yang diberikan dari mouthilda itu top nya itu dia lebih ke peony dan rose untuk middle nya itu ada orange flower pink paper dan untuk base nya tetap emas jadi kalau aku baca ya dari website nya mereka si clover sylpon parfum ini memang memberikan sense base nya itu ya base nya itu emas nah kalau kalian tahu ya base mask parfum itu biasanya ketika penggunaan 2 sampai 3 jam jadi aromanya itu bakal nempel di keringat di tubuh itu lebih apa ya lebih soft lembut dan kayak aroma wow angin bunga ya jadi kalau misal kita pakai itu kalau menurut aku pribadi kayak fresh kayak abis mandi gitu walaupun kalian dari luar bau matahari tinggal pakai ini itu menurut aku aromanya seger menyegerkan kayak cewek banget lah gitu kalau kalian sendiri ini packaging nya botol plastik ya udah gitu kayak ramping lurus gitu terus kayak doff dia doff gitu ya packaging kan aku pakai ya aku semprotin di apa leher aku tuh kayak cuman sekali atau dua kali lah ya kanan kiri tuh langsung menyebar ke sampai dada dari leher ke dada gitu jadi menurut aku kalau untuk aplikatornya aku sungguh suka banget menurut aku ini tuh parfum ini ini nggak cuma buat tubuh aja ya karena kalau dikasih ke rambut gitu juga kayak wanginya tuh enak gitu rambut tuh kayak juga kayak lebih seger gitu kayak gimana ya kayak nggak cuma buat tubuh aja video yang venus dulu ya aku pakai menurut aku nih ya memang bener sesuai dengan deskripsi mereka gitu wanginya tuh memang lebih ke apple dan juga english pierce tapi lebih dominan menurut aku tuh ke ke apple nya ya apple dan ke bunga peony peony dan rose pakai itu sampai 2 sampai 3 jam menurut aku tuh sense yang diberikan wanginya tuh lebih ke aroma rose jadi jadi ada rose yang melekat yang nempel di bagian tubuh kayak aromanya tuh kayak apa ya kayak pure kayak lovely gitu lah gitu sesuai sih menurut aku dari deskripsi ini misalkan kalau kalian pakai ini 3 jam sampai 4 jam dia punya base nya kan emas ya kan tapi aroma yang bakal menonjol itu rose menurut aku gitu dan kalau kalian pernah cio wangian parfum swiksal ya parfum bayi itu nah ini tuh sedikit mirip menurut aku mirip parfum ini ke kantor menurut aku ya kayak anak kuliahan gitu nggak kayak orang kerja karena untuk mencerminkan diri untuk lebih emm professional gitu kayak lebih professional dari dunia kerja kayaknya kurang gitu pakai ini ini kayaknya kayak cocok deh dipakai setiap hari buat daily gitu kayak dirumah atau juga kayak lo mau nongkrong hangout beli boba atau mau chillin sama temen-temen lo ya pakai ini cocok banget sih menurut gue tilda nih yang packagingnya warna ungu mengibaratkan apa ya sensenya tuh bener-bener sesuai sih sama sex nature yang diberikan gitu classy bener-bener classy romantic dan elegan gitu jadi misalkan kalau kalian mau pakai ini buat hangout dinner sama cowok kalian ya kan sama pacar kalian atau gebetan menurut gue ini cocok banget karena momen tertentu kan sama gebetan gitu kan kadang-kadang sometimes kalian tuh perlu banget parfum yang meninggalin sense tertentu biar dia tuh inget sama kita gitu menurut gue ini cocok banget sih dalam penggunaan aku ya pada saat itu 3-4 jam ya ini lebih tahan lama dibandingkan si Venus gitu jadi Venus ini cepet-cepet hilang gitu maksudnya cepet memudar wanginya dibandingkan si Matilda kalau Matilda ini lumayan tahan lama menurut aku ya wanginya juga dia tuh punya apa ya middlenya itu kan dia kan orange flower sama pink pepper cuman lebih nonjolinnya itu itu ketika setelah pemakaian itu terasa banget aroma peoni menurut aku seluver si parfum ini bukan disebut parfum ya ini adalah body mist gitu dan cocok banget digunakan pada saat setelah abis mandi jadi kalau kalian abis mandi terus masih pakai handuk gitu langsung aja nih semprotin ini gitu karena bikin aroma yang timbul sensnya tuh lebih seger dan lebih aroma tubuh tuh lebih enak banget menurut aku gitu yang aku suka banget nih dominan ya karena ini brand ambasadornya Hanyiop jadi tuh aku ngerasa berasa halu dipeluk sama opa pakai ini jadi kalau aku pakai ini tuh ya ibaratnya gue abis mandi ya kan ceritanya gue abis mandi terus gue semprotin terus kayak berasa banget gue tuh kayak dipeluk dari belakang sama opa lalu gue halu cuman ya kayak gue ngerasa kayak gitu gitu gue gak bayangin kan dia kan fotonya itu kayak gini cakep gitu kan ya kan ya kan jadi menurut gue ini kayak berasa halo gitu sambil nonton dramanya apalagi disini pasti ada yang nungguin buat debutnya nanti next dramanya yang terbaru lagi kan gue juga nungguin sih sama gue juga nungguin jadi sambil nonton kadramanya si Seo Jun atau Hwang Inyop yaudah gue mendingan pakai ini aja gitu kayak ngebayangin mukanya gitu kan cakep gitu kayak aduh gue ngerti lah bad boy yang kayak gimana gitu gimana ya kalau cowok-cowok bad boy itu kayak punya test yang kayak gimana menggoda cewek gitu bener gak sih bener lah ya cuman gue juga ngerasa kayak begitu kok temen-temen gue yang lain juga begitu bad boy itu punya sensasi yang beda gitu kayak klu versi form ini punya harga yaitu Rp139.000 tapi aku tuh beli ada saat itu sekitar Rp99.000 jadi nanti linknya ada di bawah sorry ini gak di endorse ya jadi bener-bener beli sendiri buat harga parfum Rp99.000 ya itu yang promo ya untuk parfum import menurut aku memang lumayan murah sih terjangkau gitu menurut aku gitu karena kan dibanding yang lain-lain kan agak lumayan mahal sih gitu ya tapi ngomongin masalah packaging ya dengan harga sih gitu ya memang udah terjangkau sih jadi sering-sering aja sih promo bakal gue beli gitu kan kira-kira gue udah berasa halu gak sih dipeluk sama opak gini opak gini kayak ngerasa parfum ini menjadi sesuatu yang beda buat gue anyway dari 9 varian itu kalian punya yang mana? tolong komen dan kalau udah beli kalian suka varian parfum yang mana? see you next video and bye!